tiba-tiba yang dirumah ngomong sendiri eksosiso tey apa gitu kita di isu kristi iran istari gitu kan mau buat dirumah tuh istri aku bilang kamu jangan baca-baca disitu kalian gimana apakah ada ngobrol bertiganya atau ngafalin sendiri-sendiri atau gimana treatmentnya dari masing-masing yang paling banyak menghafal ini gue di jembang sama Bobby sebenernya sebenernya kalau dari yang kita belanja dari Romo itu sendiri sebenernya untuk bahasa latin itu dia nggak pernah ngafalin dia baca jadi asistennya itu akan selalu pegangin bukunya sambil dia baca dia fokus ke doa cuman memang dari sisi film pasti secara sense of artistiknya akan lebih menarik kalau itu tidak dibaca ya akhirnya mau nggak mau harus dihafalin ya tentunya dengan juga dikasih translate-nya bahasa Indonesia nya apa jadi bukan sekedar ngomong tapi kita tahu sehingga ada penekanan-penekanan karena Romo nya itu kan selalu ngingetin bahwa di momen ini adalah momen dimana kalian harus kayak punya otori otoritas gitu otoritas penuh jadi seorang Romo itu harus punya otoritas penuh terhadap apapun yang ada di sekitar situ nah ini yang sebenernya yang yang gua berusaha untuk gimana caranya at the moment dengan bahasa latin terus punya otoritas penuh dengan ritual yang mulai mulai dari awal oh segala macem ya perlu memang perlu latihan gitu nggak bisa enggak tapi ya karena kita juga punya dapat banyak waktu ya teratasi walaupun pas syuting lumayan apa ya lumayan tegang juga lagi momen-momen yang bahasa latin itu dan lucu gitu jadi kayak tiba-tiba yang di rumah ngomong sendiri di ekso sisut teh apa gitu-gitanya isu kristi identif kare gitu kan membuat dirumah tuh istri aku bilang kamu jangan baca-baca disitu nggak apa-apa kalau kita kan nggak pakai kayak disucikan dulu nggak diberkati dulu itu kata Romo nya nggak apa-apa kalau melatih kecuali kalau memang airnya udah pakai air yang memang sudah diberkati atau apa ya aku sama sih tapi sebelum teh aku juga suka latihan-latian sama ngejarong jadi susah sih cuman ada yang masih inget nggak coba dong tadi masih ada yang inget tuh beberapa part tuh karena eh untuk melakukan eksorsis itu udah udah ada khusus ya kita nggak sembarang belajar satu bagian gitu jadi jadi ada satu buku yang memang dilihat tahu untuk untuk melakukan eksorsisme terhadap ini tuh yang digunakan ini jadi kita belajar itu sesuai jadi udah enak dan lepas dapetnya gitu setelah itu ya tinggal diulang 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 aja yang kita sempet surprise tiba-tiba dikasih fotokopian nih yang harus kita belajarin pikiran satu dong fotokopian lima apa berapa nih kurang konskripsi kuliah gitu kan wah ini bener banget ya situ dari para pemain-pemain puk tangan untuk para kes hari ini